Puluhan komunitas dan organisasi yang konsen terhadap kepedulian lingkungan sepakat dalam satu gerakan yang sama untuk menyikapi persoalan sampah. Dalam gerakan bernama Retorika Sampah, puluhan komunitas tersebut sepakat mengusung satu isu dan satu aksi. Gerakan Retorika Sampah dibentuk sebagai gerakan kepedulian bersama dalam menyikapi permasalahan sampah di pesisir Teluk Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung yang carut-marut dan tak terurus. Salah satu inisiator gerakan Retorika Sampah, Ferdian Syah mengungkapkan gerakan ini merupakan aktualisasi dari komitmen bersama puluhan komunitas yang tergabung. Mengusung slogan berbaur dan berdaur, gerakan ini diharapkan dapat menjadi wujud dari upaya gerakan bersama dalam meminimalisir persoalan sampah di kota Bandar Lampung dan pesisir Pantai Lampung. Memang kampanye atau hal semacam ini sudah banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas yang aware terhadap lingkungan. Tapi hari ini disini kita berharap dari semua komunitas itu bergabung menjadi satu dan membuat sebuah kampanye yang secara masif bersama dan besar-besaran dan berharapnya itu dapat langsung sampai ke masyarakat secara menyeluruh dan ke pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Puluhan komunitas dan organisasi mengapresiasi adanya gerakan retorika sampah, namun diperlukan konsistensi agar gerakan dapat memiliki dampak dan dapat dirasakan. Perwakilan salah satu komunitas, Indra Pradya, mengatakan berkumpulnya puluhan elemen yang peduli lingkungan merupakan satu energi besar yang dirasa akan mampu menjadi kekuatan bersama dalam menikapi soalan sampah yang tak kunjung membaik. Jadi ini adalah kumpulan dari semua komunitas yang ada di Lampung untuk sebuah gerakan yang peduli dengan sampah yang saat ini makin hari makin banyak dan kita tadi fokus membahas tentang sampah yang ada di pesisir Bandar Lampung dan kita terbagi dalam beberapa tim yang kemudian nantinya akan punya beberapa aksi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan karena kalau bicara sampah kita nggak cuma cukup untuk bilang atau keimpin stop penggunaan sampah tapi juga harus melakukan aksi-aksi nyata dan teman-teman sudah melakukan sedikit gerakan yang insya Allah bisa berkesinambungan dan punya dampak yang luas. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Afriadi, Metro TV